selamat menikmati wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT insyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita keifatakunu mafatihah lilkhairi bagaimana anda menjadi kunci pembuka berbagai kebaikan mengambil faidah dari hadith Rasulullah SAW inna minan nas nasan mafatihah lilkhairi maghaliqah lilkhair wa inna minan nas nasan mafatihah lilkhair maghaliqah lilkhair fatubah liman ja'alallahu miftahalkhair ala yadaih sesungguhnya ada diantara manusia yang melalui kedua tangannya dia membuka berbagai macam pintu-pintu kebaikan dan menutup berbagai macam pintu-pintu keburukan dan ada diantara manusia yang membuka berbagai pintu keburukan dan justru menutup berbagai pintu kebaikan lalu Rasulullah SAW memberikan diantara kedua masing-masingnya dengan kalimat fatubah berbahagialah beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan melalui kedua tangannya terbukanya berbagai pintu kebaikan dan celakalah orang-orang yang mereka melalui kedua tangannya dipukanya berbagai macam pintu keburukan para pemirsa yang rahmatya Allah SWT tentu seorang mu'min dia merindukan dirinya menjadi bagian mafatiha lilkhair dia merindukan dirinya bagaimana dia menjadi bagian orang-orang yang senantiasa bisa membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu celah keburukan dan ingin lari sejauh-jauhnya agar tidak termasuk diantara orang yang celaka karena dia membuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan tentu diantara pertanyaan yang muncul adalah bagaimana agar senantiasa kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain karena perbuatan baik hendaklah pertama kali dia tujukan kepada dirinya sendiri sebelum orang lain kita mengambil faedah pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Rosak bin Abdul Maksin Al-Abdad yang belum diantaranya membimbing kita bagaimana kita menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan yang pertama belum mengawali di pembahasan Allahu Al-Fatah bahwa Allah SWT adalah sang pembuka sehingga dari pembahasan ini kita diajak setelah memahami Asma'ullah Al-Fatah bagaimana kita iltija berlindung bagaimana kita bersandar bersandar total kepada Allah SWT agar kiranya Allah senantiasa membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan dan membukakan bagi kita membukakan hati orang lain melalui kita berbagai macam pintu kebaikan karena segala kebaikan ada di tangan Allah dan Allah sang pembuka segala yang tertutup para pemirsa yang rahmati Allah sebagaimana muamalah kita dengan Asma'ullah Al-Husnah yang Allah SWT firmankan Walillahi Al-Asma'ul-Husnah Fada'uhu Biha Allah SWT memiliki nama-nama yang indah maka berdoa lah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah yang Allah memiliki Al-Asma'ul-Husnah yang setiap nama Allah sekaligus sifat Allah dan sifat yang kamilah sifat yang sempurna kita diperintahkan oleh Allah berdoa kepada Allah dengan Asma'ul-Husnah tersebut dan kita semuanya insyaAllah telah tahu bahwa doa disini meliputu doa'ul mas'alah dan doa'ul ibadah doa permohonan kita kepada Allah SWT dan doa dalam bentuk ibadah yang kita tunikan kepada Allah SWT Allah menyebutkan tentang dirinya Al-Fatah ada dalam beberapa ayat satu diantaranya Al-Fatihina yang memberikan keputusan ayat ini berkaitan dengan pengaduan seorang Nabi ketika telah mendapatkan perlakuan umatnya yang sedemikian rupa seakan pintu untuk membukakan kebaikan untuk mereka telah tertutup maka Sang Nabi berdoa kepada Allah SWT Rabbana ftah bainana wabayna qawmika wabayna qawmina bilhaqqi waantakhiril fatihin Ya Rabb berikan keputusan berikan keputusan antara kami dan kaumku ini berikan kemenangan padaku bukakan untukku antara kami dan kaumku dan kau sebaik-baik pembuka demikian pula di dalam ayat Allah SWT bagaimana Allah memerintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mereka menentang dalam dakwah Qul yajma'u bainana Rabbuna summa yaftahu bainana bilhaqqi wahu alfattahu alim katakanlah yajma'u Rabbuna yajma'u bainana Rabbuna katakanlah Allah SWT Rabku Rab kami akan mengumpulkan kita semuanya ini hari ketika kita kembali kepada Allah SWT hari-hari setiap manusia akan bangkit dari kuburnya dan menghadap Allah Allah kumpulkan di pengadilan Allah di yawmul kiamah kelak summa yaftahu bainana bilhaqqi lalu Allah akan memberikan keputusan menyingkap segala perkara memberikan keputusan dengan cara yang hak dengan sebenar-benarnya penyingkapan sehingga keputusan-keputusan yang seadil-adilnya dan Allah SWT wahu alfattahu alim Allah yang akan memberikan keputusan terbaik dan Allah yang mengetahui artinya keputusan Allah SWT yang menyingkap segala perkara yang ada memberikan keputusan diantara para hamba yang berselisih berdasarkan ilmu ilmu Allah yang mengetahui segala-galanya sehingga tidak pernah akan ada yang meleset dalam keputusannya karena semua keputusan dengan data dengan ilmu yang Allah tidak sebuah satu pun yang tersembunyi bagi Allah SWT para pemerintah yang rahmati Allah oleh karena itulah ketika seorang muslim dia tahu bahwasanya Allah al-fattah maka dia senantiasa berdoa kepada Allah SWT sebagai doa al-mas'alah doa permohonan kepada Allah agar Allah SWT membukakan hatinya membukakan hati orang lain melalui dirinya agar Allah membukakan untuk dia ilmu yang manfaat membukakan untuk dia amal yang salih membukakan untuk dia berbagai macam pemberian-pemberian Allah SWT memberikan resiki dunia dan resiki akhirat sehingga membukakan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita inginkan karena Allah yang akan mampu membuka Allah sebaik-baik yang pembuka dan kita tidak akan mampu untuk menunikan segalanya kecuali dibukakan oleh Allah SWT maka berkata seorang salaf yang menunjukkan bagaimana hatinya betul-betul iltija kepada Allah SWT dan kemampuan dikembalikan total kepada Allah SWT laukh laukhrijat kalbi wajulat fiyasari wajiat bikulli khairat wajiat bilkhairati kulli seandainya hatiku dikeluarkan lalu diletakkan di tangan kiriku wajiat bilkhairati kulliha lalu didatangkan seluruh kebaikan waju'ilat fiyamini lalu diletakkan di tangan kananku lam astati an aj'ala minal khairati shay'an fil qalbi illa ayyakuna Allah alladzi yadamhum maka sungguh aku tidak akan mampu memindahkan kebaikan-kebaikan yang ada di tangan kananku untuk diletakkan ke hatiku kecuali apabila Allah yang meletakkan kebaikan-kebaikan tersebut menunjukkan bagaimana salaf kita sangat memahami bahwa hanya dengan pertolongan Allah bisa melakukan apa yang akan dilakukan seandainya bukan karena Allah bukan karena pertolongan Allah maka kita tidak akan bisa melakukan apapun maka apabila para pemirsa yang rahmati Allah kita ingin menjadi sang pembuka kebaikan kita ingin membukakan berbagai kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain sehingga kebaikan terbuka lebar dan kita dikumpulkan pada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersandar iltija bersandar kepada Allah SWT Al-Fattah Allah sang pembuka yang seandainya tidak dibukakan oleh Allah ini saya semua perkara akan tertutup kita tidak akan mampu membuka baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain seandainya bukan karena bantuan Allah dan bukan karena Allah membukakan untuk kita semuanya maka bersandarlah kepada Allah Al-Fattah apabila anda ingin menjadi bapak pembuka pintu-pintu kebaikan semoga Allah SWT senantiasa membukakan untuk diri kita dan melalui kita membukakan hatinya orang lain berbagai macam pintu-pintu kebaikan sehingga kita berada senantiasa diantara kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita hingga kita bertemu dengan Allah SWT semoga manfaat wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh